Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Amin ya rabbal alamin Jadi hari ini aku mau bikin video lagi Sebenernya video hari ini tuh kayak gak terlalu terkonsep Kayak dadakan banget Tapi gak apa-apa Jadi, tapi sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Kenapa kalian harus subscribe Biar kalian dapat notifikasi Kalau misalnya aku upload video baru Aku kurus banget ya gengs Aku lagi program penggemukan badan Jadi aku tuh kurus banget semenjak pandemi ini Gak tau karena apa Karena beban hidup, karena apa Entahlah Pokoknya Aku sih gak merasa punya beban hidup Tapi Kau tau kenapa aku kurus banget Jadi hari ini aku bikin videonya gak sendiri Aku sama temen aku Temen aku lagi agak sibuk Tapi aku mengganggu kesibukannya Karena aku butuh adsense Oke, jadi kita panggil aja bintang tamu kita siapa Tentu saja sahabat aku Oh ya ampun Jadi bintang tamunya itu mau dikasih invoice Nanti ya Kalau adsense-nya udah cair Kita panggil dia Ini dia Anak bantan ombak Ini dia mbak Kurtunya sudah siap Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat pagi Semangat 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 Jangan lupa pakai masker Iya Sesuai dengan protokol kesehatan Kita harus pakai masker Iya Tapi gak apa-apa Karena kita disini udah tiap hari baru Jadi kalau gak pakai masker gak apa-apa Nanti kalau ada orang baru Baru pakai masker Itu aku gak bagus Aku gak bisa pakai masker ya Oke Ini disponsor sama MJR Aku minum dulu Halo Mbak Mala Iya Apa kabar? Alhamdulillah baik Gimana Kerjaannya lancar Lancar Pandemi bagaimana? Pandemi Pandemi Masih begitu-begitu saja Masih bergelut dengan Corona Dan kita akan bahas apa nih? Masalah apa? Masalah ini Masalah perekonomian Selanjutnya pandemi Perekonomian? Menurut aku sih Perekonomian sekarang itu Sangat-sangat menurun Karena Semenjak ada PPKM Apalagi ini PPKM Diperpanjang Dan otomatis Banyak mal-mal tutup Apalagi pengusaha Yang lagi Merintis karirnya Lebih tinggi lagi Tiba-tiba down Karena Adanya PPKM ini Dan aku sih Cukup Terguna dampak Untuk seperti itu Sebetulnya aku cuma pegawai Tapi Dampaknya itu Sangat-sangat luar biasa Karena kita biasa Gak Gajik Gara-gara Corona ini guys Tapi kita maklum Karena Semua pengusaha Bukan cuma Di kantorku saja Yang merasakan itu Semua di luar sana Pasti merasakan Yang namanya Dampak Corona Dan Aku harap Bumi kita Segera Membaik Oke Jadi Gitu ya guys Jadi semenjak Pandemi ini Banyak banget Perusahaan-perusahaan Yang kayak gulung tikar Terus banyak banget Orang-orang yang Kena dampak Dari COVID ini Kita juga Kena dampaknya Dan Semoga COVID ini Segera berlalu Terus Di tengah Pandemi COVID ini Sekarang kita Lagi kayak Ada Kayak kartu vaksin Itu Mbak Malu Udah vaksin belum? Kalau aku Belum vaksin Karena aku takut Banget sama Jarum suntik Bukan Pakut sama Vaksin ya Jadi yang Takut sama Jarum suntik Silahkan vaksin Ini untuk Kebaikan kalian Walaupun aku Nggak vaksin Dia belum vaksin Tapi nanti Dia pasti vaksin Kalau aku Udah vaksin Aku juga takut Jarum suntik Tapi pas Disuntik Aku tutup patah Kayak gini Seterus Sudah Gada Terlalu seperti Saja Terlalu Seperti itu Udah Ternyata kayak Nggak Nggak Berasa Tapi kalau Mau Disuntik lagi Pasti takut Karena masih ada Vaksin Tahap kedua Cuman aku Belum tahu Nanti Vaksin Tahap kedua Aku ikut Atau gimana Nggak tahu Masih belum Ini Belum Ketikiran Dan Dan Epek Setelah vaksin Aku Nggak ada Nggak ada Gejala Apa-apa Belum Semoga Nggak ada Berarti Imun Imunnya Itu Bagus Iya Kita Alhamdulillah Semenjak Covid Kita Semenjak Covid Dari Tahun Berapa 2016 Ya 2020 2019 Sudah Mulai Covid Nggak Tetap Prokes Ya Dan Alhamdulillah Kita Nggak Alhamdulillah Nggak Covid Semoga Nggak Sampai Covid Kita Masih Dilunding Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Gangs Buat Kalian Yang Belum Vaksin Jangan Lupa Vaksin Cuman Sekarang Itu Vaksin Agak Ribet Karena Kalau Di Daerah Akun Ya Kartu Mau Vaksin Obatnya Habis Jadi Kemarin Aku Mau Vaksin Sebelum Aku Vaksin Aku Vaksin Sama Rangtuaku Bapak Sama Ibu Terus Itu Ribet Banget Tiba Tiba Vaksin Habis Ya Jadi Aku Ke Kota Itu Dua Kali Hari Pertama Ada Vaksin Cuma Tapi Yang Dapat Vaksin Cuma Untuk 70 Orang Sementara Yang Vaksin Itu Banyak Terus Hari Keduanya Aku Turun Lagi Tapi Ternyata Vaksin Sudah Habis Ditutup Tapi Menurut Aku Kalau Vaksin Seandainya Kartu Vaksin Itu Tidak Dipersoalkan Untuk Di Perjalanan Karena Sekarang Kita Harus Perjalanan Terbang Kapal Laut Dan Semuanya Itu Harus Kartu Vaksin Kalau Tidak Ada Itu Orang Orang Yang Mau Bekerja Di Luar Kota Mereka Tidak Bisa Berangkat Kalau Tidak Ada Kartu Vaksin Jadi Makanya Itu Diharuskan Vaksin Karena Mereka Harus Melakukan Perjalanan Untuk Bekerja Atau Menjemput Orang Sakit Jadi Menurut Aku Tidak Terlalu Penting Vaksin Menurut Aku Tidak Terlalu Penting Untuk Vaksin Cuman Karena Persyaratan Itu Jadinya Ada Ada Orang Yang Sebenarnya Tidak Mau Vaksin Tapi Akhirnya Dia Harus Vaksin Tapi Sebenarnya Itu Memperibet Karena Gara-gara Tidak 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 Bisa Berangkat Terus Kalau Tidak Berangkat Jadinya Mungkin Bisa Dipecat Dari Dari Tempat Tempat Kerjanya Nah Itu Yang Tenggung Jawab Siapa Maksudnya Gini Kemarin Bapak Aku Kalau Misalnya Dia Tidak Berangkat Ke Tempat Kerjanya Itu Kemarin Terhalang Kartu Vaksin Itu Cutinya Sudah Habis Jadi Kalau Misalnya Dia Tidak Berangkat Dia Bisa Dipecat Terus Kayak Pokoknya Udah Bisa Tidak Kerja Kalau Tidak Berangkat Gara-gara Kartu Vaksin Ini Itu Aku Udah Ngedumol Dalam Hati Ini Nanti Kalau Misalnya Dipecat Gara-gara Cuman Gak Berangkat Karena Kartu Vaksin Itu Aku Kayak Mau Marah Tapi Marah Sampai Siapa Ini Peraturannya Siapa Kenapa Harus Pakai Kartu Vaksin Coba Kalau Misalnya Gak Berangkat Terus Dipecat Yang Tanggung Jawab Siapa Gak Ada Gak Ada Yang Tanggung Menjawab Otomatis Kita Harus Berjuang Sendiri Harus Vaksin Nah Sebelumnya Itu Vaksin Juga Sekarang Lagi Langkah Banget Ya Iya Itu Aku Udah Keliling Puskesmas Aku Keliling Aku Dari Daerah Ke Makassar Cuman Buat Temenin Ayah Aku Vaksin Terus Itu Aku Dari Puskesmas Satu Katanya Obatnya Habis Terus Aku Kepuskesmas Sagi Katanya Obatnya Habis Kepuskesmas Habis Terus Untungnya Aku Teleponan Boss Aku Katanya Di tempatnya Ada Vaksin Jadi Aku Nantri Lama Banget Terus Akhirnya Kita Dapat Vaksin Itu Habisin Uang Berapa Dari Daerah Aku Kesini Terus Kita Muter Naik Grab Satu Kali Naik Grab Itu 50 Rambu Karena Tempat Puskesmas Jauh Dan Kita Naik Grab Hampir Lima Kali Itu Demi Kartu Vaksin Iya Jadi Benar Nggak Sih Ini Kebijakannya Iya Pemerintah Harus Lihat Rakyat Rakyat Miskin Di luar Sana Yang Mengadu Nasib Di luar Kota Untuk Keluarganya Dan Tiba-tiba Dikasih Peraturan Seperti Itu Nah Peraturan Yang Ini Menurut Aku Sih Sangat Sangat Meresahkan Orang-orang Yang Lagi Melakukan Perjalanan Untuk Bekerja Di Luar Kota Sedangkan Vaksin Ini Yang Harusnya Disediakan Setiap Daerah Atau Di Setiap Kota-kota Kan Harus Ada Nah Supaya Masyarakat Yang Ingin Melakukan Vaksin Mereka Nggak Susah-susah Nah Kita Lihat Disini Nah Mbak Ewi Ini Sudah Mengantar Kedua Orang Tuanya Untuk Kekota Untuk Dapat Vaksin Tapi Sampai Di Kota Juga Dia Harus Keliling-keliling Kesana Kemari Dan Vaksinnya Habis Iya Jadi Maksud Aku Kalau Kebijakannya Harus Setidaknya Disediakan Jadi Kita Nggak Susah Karena Beban Rakyat Ini Sudah Banyak Jadi Kalau Misalnya Nggak Bisa Meringankan Seenggaknya Jangan Menambah Beban Gitu Loh Beban Kita Banyak Banyak Bangeet Aduh Capek Nah Kalau Menurutnya PPKM Yang akan Diperpanjang Sampai tanggal 9 Agustus Sampai tanggal 9 Agustus Jadi Kalau PPKM Perpanjang Kita Nggak Punya Customer Karena Orang Kalau Mau Berangkat Harus Punya Kartu Vaksin Harus PCR Iya Terus PCR Juga 700.000 Sekali Satu PCR Cuma Berlaku 24 Jam Kalau Misalnya Orang Yang Mau PP Ribet Kalau Wangnya Cuma Berapa Nggak Bisa Berangkat Dan Kita Nggak Bisa Berbuat Apa Apa Pemerintah Jangan Melakukan Intimidasi Kepada Rakyat Nixkin Ya Pemerintah Harus Lihat Rakyat Rakyat Yang Khususahan Di luar sana Aku Mohon Banget Sama Pemerintah Untuk Melakukan Pemberhentian PPKM Ini Apalagi Yang Adanya PCR Dan Harus Ada Kartu Vaksin Untuk Perjalan Ke Keluar Kota Nah Itu Sangat Meresahkan Sekali Karena PCR Itu Harganya Sekitar 800 Dan Hampir 1 juta Mana lagi Tiketnya Yang harus Mereka Beli Dan PPKM Darurat Ini Segera Dihentikan Pemerintah Kami Mohon Kayak Kalau Mungkin Kebijakan Yang Meringankan Meskipun Kalau Misalnya Kita harus Di rumah Yaudah Tapi Jangan Gimana Ya Gak Tau Pokoknya Yang Setidaknya Bisa Meringankan Beban Kita Karena Buat Makan Aja Susah Apalagi Kalau Misalnya Mau Keluarin Uang Untuk Ini Itu Mungkin Kalau Misalnya Orang Kaya Mungkin Gak Berpikiran Kaya Kita Tapi Kalau Misalnya Kaya Kita Yang Harus Bayar Ini Itu Terus Tiba Tiba Harus Tambah Bayar Ini Lagi Mana Lagi Gaji Belum Turun Mana Lagi Uang Kuliah Belum Ini Utang Dimana Mana Sumpah Dan Buat Dokter Dokter Yang Lagi Berusaha Di Setiap Rumah Sakit Kami Berdoa Kalian Semua Sehat Amin Jadi Help Amin Apalagi Jadi Segitu Aja Kalian Jadi Semoga Covid Segera Berlalu Terus Semoga Kalau Misalnya Pemerintah Bikin Kebijakan PPKM Atau Apa Semoga Kebijakannya Itu Bisa Meringankan Beban Kita Semoga 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 Semuanya Semoga 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 Semuanya Bisa Kembali Kayak Dulu Amin Jadi Podcastnya Udah Selesai Sudah Kita Tidak Akan Bansok Lagi Nanti Kalau Misalnya Kita Ada Waktu Lagi Baru Kita Bikin Podcast Lagi Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Subscribe Juga Channel Dia Anak Buntu Numpo Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah